Intro Lesti Kejora dikabarkan tidak lagi serumah dengan Rizky Bilar setelah diduga mengalami KDRT Lesti Kejora bahkan diduga telah mengangkut barang-barangnya dari rumah yang sebelumnya ditinggali bersama sang suami Rizky Bilar Keluarnya semalam sudah enggak disini kalau enggak salah tinggal satu hari itu hari minggu jam berapa gitu kalau enggak salah jam setengah dua malam Mobil truk datang kayaknya mau ambil barang kata salah satu tetangga Lesti yang engan disebut namanya Pada saat truk datang hanya ada asisten Lesti sementara itu Rizky Bilar hanya bisa menyaksikan barang-barang istrinya dikeluarkan dari rumah Ini ada video sama fotonya waduh saya enggak berani kasih video dan fotonya ucapnya Tetangga ini juga mengaku sempat melihat Lesti Kejora keluar dari rumah sebelum membuat laporan ke polisi Pada saat itu pelantun tembang Kejora ini keluar dari rumah mengenakan setelan baju coklat Ini ada juga kalau enggak salah menunjukkan foto di HPnya Dia pergi kayaknya naik taksi online mobil Avanza kalau enggak salah imbuhnya Diketahui kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar kepada istrinya Lesti Kejora memasuki babak baru Barkas perkara kini naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi mengatakan penyidik telah melakukan gelar perkara pada hari Senin yang lalu Hasilnya ditemukan unsur pidana dalam laporan polisi yang dibuat Lesti Kejora Itu kan sudah jelas perbuatan pidana Tadi juga sudah gelar perkara kasusnya sudah naik sidik kata Norma dalam keterangannya Norma menerangkan penyidik saat ini sedang melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman Lesti dan Rizky Bilar Di jalan Gaharu 3 nomor 10A Kelurahan Celanda Barat Jakarta Selatan Proses olah TKP pun masih berlangsung Pedang Dut Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 27 September 2022 Atus Kasas KDRT Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi membenarkan adanya laporan polisi tersebut Taman Lesti Kejora Imam Suangsa mengaku sedih mendengar keponakannya mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari Rizky Bilar Ikut bersedihlah menangis Anak saya seperti itu Saya meres sekali ini kata Imam Suangsa kepada awak media Imam mengaku sangat shock saat pertama kali keponakannya mengalami KDRT dari suaminya Ia awalnya tidak percaya Bilar melakukan tindakan keji kepada Lesti Begitu juga orang tua Lesti yang sangat terpukul mengetahui putri mereka mengalami KDRT Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Jangan lupa untuk mendukung, like, share, and mañana Jawabannya